Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap, Ah Yudin, kembali diperiksa tim penyidik Baris Krimpolri. Salah satu materi pemeriksaan diakini terkait dugaan penyalahgunaan dana sosial perusahaan dari perusahaan Boeing kepada ahli waris korban lain RJT 610 senilai Rp138 miliar. Setelah diperiksa selama 10 jam pada hari Kamis 14 Juli, mantan Presiden ACT, Ah Yudin, kembali diperiksa tim penyidik Direkturat Tindak Bidana Ekonomi Khusus Baris Krimpolri pada hari Jumat. Pemeriksaan pada hari Jumat merupakan kali ke-6 Ah Yudin kembali dimintai keterangan soal legalitas dan dokumen keuangan aksi cepat tanggap. Dalam perkara ini, Ah Yudin diperiksa atas dugaan penyalahgunaan dana sosial yang dikelola oleh ACT, diantaranya dugaan penyalahgunaan dana sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR senilai Rp138 miliar yang diberikan perusahaan Boeing terhadap ahli waris korban kecelakaan pesawat lain R, CT 610, pada 2018 silam. Kasus dugaan penyelewengan dana kemanusiaan oleh ACT kini sudah naik ke tahap penyidikan. Itu buat pintunya, kurang deket pak, bukannya. Kurang deket.